Karena kita semua bertanggung jawab juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mau ada lakuin sekarang? Saya hanya bisa, sekarang bisa doakan Dan kita juga, Alhamdulillah saya bersama istri saya Kirim sesuai kemampuan kita, donasi Lewat mana? Lewat kita langsung, Alhamdulillah Karena saya ada keluarga di sana, jadi saya kirim ke keluarga Yang untuk keluarga sendiri ada, untuk warga dan terdekat ada juga, Alhamdulillah Karena kan di rumah kita itu ada 100 orang yang mengungsi, Mas Di rumah kita Jadi ada perang ataupun tidak ada perang Kita kan memang mengirim untuk keluarga Tapi uang itu dikirim Terus mereka akan belinya di mana kan? Sudah tidak ada Kan antri, antri Tetap bisa, tapi masih sudah menipis Sampai dua minggu yang lalu masih bisa Bisa beli bahan Menhabiskan stok yang masih ada Sekarang sudah sangat berkurang Sekarang sudah sangat berkurang khususnya di Gaza Utara Kalau Gaza Utara jelas sekarang sudah 0% makanan Tidak ada hampir Mereka sudah pernah mengungsi? Ada sebagian yang sudah mengungsi, ada sebagian masih ada di sana, bertahan di sana Tapi yang Gaza Selatan ini sudah berkurang banget makanan Jadi kalau mau beli makanan itu antri lama untuk dapat roti atau nasi atau makanan yang lain itu harus antri dan nunggu berapa lama Jadi antri masih bisa tapi antri Ketika itu ditutup mereka harus kemana? Ya tidak bisa kemana-mana Ya pasti banyak yang akan meninggal gitu Jadi memang mau dimatikan secara pelan-pelan Iya Dan orang Palestina itu tidak mau kemana-mana juga Mau bertahan di tanah Palestina Mau bertahan tanahnya Soalnya tanah suci, tanah berat Dan lihat kisah binillah Untuk bertahankan tanah itu Dan sudah kita sendiri Sudah tawarkan keluarga sebelumnya ya Untuk pindah Ayo pindah ke Indonesia Di sini damai, tenang, tidak ada berang gitu Mereka tidak mau katanya Tidak mau kita Oday Mau di sini di Palestina Cukup kamu di luar Kamu juga membantu kita gitu Sama istri Kita bertahankan tanah Palestina gitu Mereka sudah punya pemikiran beda Iya itu Kalau orang Palestina punya pemikiran seperti kita Akhirnya kan tidak ada yang mempertahankan tanahnya mereka di sana Makanya itu Rasanya kita itu Saya itu berterima kasih banget sama orang Palestina Karena kalau tidak ada mereka Al-Aqsa juga sudah hancur dari dulu Iya dan Boleh saya sampaikan satu hal yang sangat penting juga Ada beberapa orang juga yang sekarang saat ini bilang Bahwa ini kenapa orang Palestina cari masalah sama penjajahan Sekarang mulai perang Mulai menyerangkan Israel Blah-blah-blah Itu tidak boleh seperti itu Kenapa? Karena penjajahan ini sudah mulai 75 tahun yang lalu Setiap hari Orang Palestina dibunuh Diusir Ditangkap Diblokir semuanya Terbatas semuanya Jadi sekarang itu orang Palestina Punya sedikit kekuatannya Termasuk di Gaza Terutama di Gaza itu Untuk membela diri Soalnya kemarin-kemarin itu sebelum 7 Oktober Itu banyak Israel yang melakukan kejahatan Yaitu Membunuh rakyat Palestina yang ada di Tibi Barat dan Jerusalem Baitul Maqdis Dan memblokir Gaza selama 15 tahun yang lalu Dan meluncurkan beberapa bom juga Akhirnya Para-para mujahidin yang ada di Gaza itu Memutuskan bahwa kita harus Berhentikan Berhentikan Zionist Berhentikan kejahatannya gitu Dan yang paling bahaya itu Zionist punya rencana untuk apa? Menhancurkan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak Jadi para-para mujahidin Ia memang hajar Atas Zionist ini Tapi itu masih Kalau kita bilang Masih juga membela namanya Karena kita di bawah penjajahan Kita bukan negara sendiri Punya tentara dan senjata Enggak Kita masih membela Tapi caranya hajar gitu Iya, iya, iya Jadi Dan itu terjadi sebelum 75 tahun Saat dijajah Palestina Sampai saat ini Dan saya yakin InsyaAllah Perang ini banyak hikmah Ada dari ini Yaitu membuka mata dunia Sudah tahu siapa yang benar Siapa yang salah Yang kedua InsyaAllah Ini langkah pertama Untuk Memerdekakan Palestina InsyaAllah Semuatkan Apa Pemudahan InsyaAllah Selalu ada Di dalam kesusahan Dan itu janji Inna ma'al usri usra Fa'inna ma'al usri usra Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Hamas itu Artinya apa Baru mau ngomong itu Saya Sebelum Mas Mbak Im nanya Karena Viral banget nih Iya itu Yang disalahin Hamas Hamas Yang lagi viral Di dunia ini Padahal gini Hamas itu Ada di Gaza Hamas itu Pasukan tentara Yang sebenarnya Terlahir Dari Rakyat Palestina juga Oh semuanya Dari rakyat Palestina Ya Jadi Dilatih Gitu Untuk orang-orang Yang mengorbankan Diri sendiri Untuk berjihad Jadi anak-anak muda Seperti saat ini Contohnya Anak-anak kecil kan banyak nih Yang kehilangan orang tuanya Dan ini Tidak 75 tahun loh mas Jadi anak-anak kecil Yang kehilangan orang tuanya Mereka tumbuh Dewasa Akhirnya punya rasa jihad Untuk Nah itulah Yang dilatih oleh Hamas Yang memang mereka Mendaftarkan diri Untuk saya ikut berjihad Disini Dan bahkan Ada orang tua Orang tuanya Yang memang menyerahkan anaknya Untuk kamu harus berjihad Gitu Terus yang disalah artikan Apa? Nah yang disalah artikan kan Banyak yang mengatakan Ini Politics Gitu Jadi Hamas itu Terbuat dari Yahudi Mereka yang Bersekonggol Itu jelas Udah salah Kalau itu Karena kan mereka Sekarang lagi berperan Gitu Kan ada yang ngomong Bahwa Hamas Diciptakan oleh Yahudi sendiri Nah ini sudah jelas salah Karena kondisinya Sekarang juga Udah berperan Nah ada juga yang mengatakan Hamas Kalau tidak ada Hamas Palestina itu Tenang Palestina itu Damai Nah karena ini Hamas yang ingin menguasai Palestina Nah seperti itu Ada pemberontakan Padahal Di Palestina tepi barat Itu sama sekali Tidak ada Hamas Hamas kan adanya di Gaza Di Gaza Nah Tapi di Palestina tepi barat Itu Israel masih menjajah Membakar rumah-rumah Dan Membunuh dengan sadis Tercatat itu sudah 7 ribu orang yang Dibunuh oleh Israel di Palestina tepi barat Yang dimana Di sana tidak ada Hamas Iya Jadi itu hanya isu-isu Yang memang Melemahkan Jadi Hamas Supaya melemahkan kita Untuk membela Palestina Saya jelasin lebih lagi Tentang Hamas Hamas itu Organisasi Terlahir dari Rakyat Palestina Iya Dan Pikirannya Manhajnya Sama dengan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan manhajnya Syafi'iyah juga Kalau saya bilang Ya mazhab yang paling benar Di seluruh dunia ini Karena Sunnah Gitu Dan mereka Mereka hanya Bunia Cuman Beberapa tujuan Tiga tujuan Saja Yaitu Memerdekakan Palestina Membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak Dan Orang-orang Palestina Yang sudah Berhijrah Dari Palestina Saat penjajahan Kembali lagi Ke Palestina Hanya itu Tiga tujuan Saja Dan membebaskan Orang-orang Palestina Yang ditangkap oleh Zionis Tambah hak Itu tujuannya Saja Jadi Sekarang Maaf ya Dianggap teroris Itu semua Propaganda Karena itu yang tadi Saya bilang Standar Standar ganda Karena mereka Memakai senjata Dan mereka itu Bikin senjata Sendiri Mas Tidak ada yang Bantu mereka juga Mereka bikin sendiri Seperti contohnya Senjata apa Ya ada bom Yang bisa Menhancurkan tank Atau roket Rodal Dibikin sendiri Dengan Rakitan Rakitan Jadi Memang kekuatannya Jauh Lebih Ini Lebih Kecil Dibandingkan Sama Zionis Karena mereka juga Bukan tentara Nasional Bukan tentara Negara Gitu Tapi Allah Azza wa Jal Berfirman Di dalam Al-Quran Kerim Bersiapkanlah Kekuatan Atau senjata Sesuai Kemampuan kalian Jadi kita Tidak harus Memiliki senjata Yang paling canggih Atau yang paling Besar gitu Tetapi Apa yang kita bisa Bikin ini Kita melawan Insya Allah Dengan keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa menang Dan ingat Mereka ini Saudara kita di Hamas Dan para-para Mujahidin yang di Gaza Mereka mewakili Dari seluruh umat Sebenarnya Karena Al-Masjid Laqsa itu Bukan memiliki Orang Gaza saja Atau orang Palestina Bukan memiliki Rakyat Arab juga Tapi memiliki Seluruh umat Islam Di seluruh dunia Gitu Mereka mewakili kita Untuk bertahankan Tanah Palestina Berarti yang salah Persepsi sekarang Orang mengenai Hamas itu adalah Teroris Iya Memang propaganda Dibuat seperti itu Dibuat propaganda Supaya salah pengertian Dan disalahkan lagi Iya Padahal itu hak kita Untuk menhapuskan Penjajahan Dan melemahkan juga Supaya melemahkan Orang-orang yang Mau membela Palestina Iya Kamu jangan Bela Palestina Itu Hamas itu Soalnya teroris Terus ada banyak Hamas itu Manhajnya Gak bener Siah Segala macem Kan itu yang Diniin Padahal Hamas itu Orang-orang yang menjadi Pasukan khususnya Hamas Itu bener-bener Dites Jadi memang harus Tauhidnya Bener Kuan Hapalan Al-Quran juga Anak-anak baik Semuanya Gitu Dan jurusannya Juga syariah Masya Allah S2 S3 Ada Kalau orang pilihan Orang pilihan Jadi Akhlaknya harus baik Ngetes dulu Gimana sikapnya Sama orang tua Tidak boleh berbuat Maksiat juga Sama tetangga Bener-bener Untuk Bisa masuk itu Udah harus filter Dulu Filternya baik banget Iya Masya Allah Dan Kalau bukan Spesifikasi Orangnya Bukan seperti itu Tidak akan bisa Melawan penjajahan Kenapa Karena memang Melawan penjajahan Itu harus Butuh orang Yang Imannya kuat Sebelumnya Sebelum Senjatannya kuat Gitu Kalau orang-orang Digajah Orang-orang Polisin sendiri Dia itu emang Tempuran semua Tidak semua Tapi Alhamdulillah Yang paling banyak Di seluruh dunia Hafalan Al-Quran Itu di Gaza Di Gaza Iya Di Palestina Masya Allah Saya kemarin Lihat Nabi-Nabi Asal dari mana Kebanyakan Palestina Meninggal di Palestina Semuanya Lahir di Palestina Dan Imam Shafi'i Lahirnya di Gaza Rumahnya Kemarin dihancurkan Imam Shafi'i Kemarin Iya Di Gaza Jadi makanya Kalau ada isu Mengatakan Hamas itu Syiah Hamas itu Ini Jadi gak perlu Dibela Itu salah Karena Imam Shafi'i Aja lahirnya Di Gaza Gitu Jadi Ya Banyak yang Sedang viral Sekarang lagi rame Iya lagi rame Karena Satu orang yang Diundang Tapi Kita manusia kan Punya otak Maaf ya Kita punya otak Dan kita harus Menfilterkan Semua informasi Yang masuk Ke Ke kita Cari Yang informasi Yang benar Yang salah Mana Sekarang Alhamdulillah Sudah rata-rata Sudah tahu Siapa yang benar Siapa yang salah Gitu Saya bacanya Juga setiap hari Iya Dia juga nge-post Banyak sekali Iya Itu Kadang-kadang liat Kadang-kadang Semoga tega Saya Iya Rata-rata Anak kecil Semua Itu Rata-rata Saya gak tega Kadang-kadang suka Gak tega Mau harus buat Bagaimana ya Tapi benar Dibuat mati Perlahan-lahan Ya Harusnya Kalau Kalau Kan gini Palestina itu Kan Masalah Iman Dan kufur Gitu Tauhid Gitu Termometir Kita ini Semakin peduli Untuk Palestina Semakin Berhatikan Mereka itu Insya Allah Iman kita Berarti kita Benar Gitu Iman kita Naik Tapi kalau kita Orang yang Gak usah peduli Gak usah ini Gak usah ikut Ini politik Ini dibiarkan Ini bukan Orang mu'min Bukan orang muslim Dan juga Masalah Islam Dan kafir Jadi Isu-isu Tentang Hamas Tentang apapun Itu Gak pantas Dimasukkan disitu Karena ini peran Antara Islam Dan orang kafir Gitu Gak perlu kita fokus Untuk ngebahas Hamas Yang kita perlu Adalah Apa yang bisa Kamu bantu Untuk Saksi dihadapan Allah Membela Palestina Semampu kita Kalau kita Saya Bang Odai Mungkin Mas Baim Yang ada di Indonesia Mampunya kan doa Setelah doa Dana Udah Gak bisa apa-apa lagi Dan perang di Medsos Yang mampu Dan yang bisa Untuk apa Karena Media Barat ini Banyak kebohongan Kebohongan Untuk Memutarbalikkan Fakta Dan Manipulasi semua Nah maka itu Kita penting juga Untuk berjihad Di Medsos Nah siapa yang mampu Sebenarnya Untuk Untuk Menghentikan perang Secara bumi Kalau Mereka gak menolong Palestina Janji Janji Allah itu Ya pasti akan menang Palestina Tapi kita sebagai manusia Sebagai itu tadi Islam Antara Islam dan kafir Antara Iman dan kufur Gitu Ya Negara-negara Liga Arab itu Yang Mampu Untuk bisa Membuka Membuka jalur Rafah Minimal Makanan Minuman Masuk Itu aja Mereka gak bisa Nah ini Ada apa kan Di dunia ini Maka itu Sekarang Dari kejadian Palestina ini Selain membuka Mata dunia Ya juga membuka Mata-mata dunia Tentang Siapa yang Enggak Membela Palestina Sedangkan Dia punya Kekuasaan Punya otoritas Untuk Merubah itu Tapi mereka Gak melakukan Iya Coba bisa Membayangkan Dua miliar Sekitar Di dunia ini Umat muslim Sekitar Dua miliar Dan Zionis yang Menjajah Saudara kita Di Palestina Cuma 16 juta Tapi Kita ini Umat islam Dua miliar Gak bisa Memasukkan Satu botol air Untuk mereka Coba Selemah apa Kita ini Jadi bukan Jumlah Tapi Kemauan Dan Kekuatan Dan Keberanian Juga Berani Enggak Melawan Kebatilan Gitu Itu yang Terjadi saat ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Segera Memerdekakan Palestina Membebaskan Saudara-saudara Kita yang Ada di sana Amin Insya Allah Saya juga doa Dikamat teman-teman Di sini Amin Saya Apapun yang saya bisa lakuin Waktu kemarin Ada teman-teman saya Yang nanyain Kalau misalkan Mau nyumbang kemana Langsung Yang benar-benar tepat Mungkin nanti Saya kasih tau ya Ya Jadi di kolod Langsung ke Keluarga Di sana Insya Allah Dan ada juga Yayasan Yang memang langsung Di Di gagahnya Jadi kita punya link Yang langsung Ada tim Di sana Insya Allah Dan 100% Tanpa ada potongan Sampai Insya Allah Tadi kita juga Insya Allah Mudah-mudahan Amin Insya Allah Saya doain kamu juga Sukses ya Amin Saya juga Sangat berterima kasih Kepada Mas Baim Yang selalu Peduli untuk saudara kita Di Palestina Selalu support Semoga ini Termasuk Berjuang Insya Allah Bahagian Bahagian Insya Allah Kadang-kadang kita juga Masih ngerasa Apalagi Ya kurang Apalagi Ini apalagi Suka kepikiran Karena kalau Dari Whatsapp tuh Waktu kadang-kadang Suka ini ya Cuman Sebutin deh Dia pasti Mau cerita Mau ini Dia juga mau Karena dari awal Dia disini juga Kita ketemu Saya masih Kurang lancar Bahasa Jadi Masih belum punya istri Jadi udah belajar Dengerin omelan istri Maksudnya Lancar Saya belajar Bahasa Indonesia Kebanyakan dari Maaf Udah bagus Udah bagus Dari dulu Dia juga sopan Udah mau cari istri Dari dulu Saya seneng banget Pasti udah punya Alhamdulillah Sudah dapat Yang terbaik Terbaik Saya sangat bahagia Sangat tenang Karena peduli Sama keluarganya Iya Masya Allah Istri saya tuh Sangat support Dan Alhamdulillah Setelah beberapa bulan Kita menikah Istri saya support Dan membantu Kita membangun rumah Di Di Palestina Gitu Yang sekarang Mengunsip Banyak orang disitu 100 orang itu ya Semoga pahalannya Sedekah jari Untuk istri saya Insya Allah Makasih ya sayang Iya Alhamdulillah Saya juga sangat Mencintai Rakyat Indonesia Dan hati saya itu Sekarang kalau Bilang pecah dua Indonesia dan Palestina Tapi saya Nggak mungkin lupa Dengan Palestina Negeri saya Pertama tercinta Ya darahnya Darah Palestina Iya Wajahnya juga Iya Saya sangat juga Kepengen disana Sekarang Saat ini Masya Allah Kalau lihat Bang Ode waktu perang Mas Ya Waktu perang pertama 24 jam Dia lihat Tidur sebentar Lihat live Iya Setiap saat Setiap hari Sampai sekarang Setiap saat Lihat live Gitu Apa yang mau dilahat Lihat Iya Was-wasnya Iya Kondisi gajah Seperti apa Iya manusiawi Kan keluarganya Ada disana juga Mas Dan menupdatekan Informasi Kan sekarang Sudah masuk lewat Darat Kedalam Jadi saya harus tahu Bagaimana Kan keluarga saya Disana Teman-teman saya Sahabat saya Semuanya ada disana Kondisi terbaru apa Yang perlu kita tahu Kondisi terbaru Itu sekarang Yang tadi Gaza Utara ya Iya Jadi bertama Tiga minggu Perang ini Penjajahan Menggunakan Udara Udara Boom Semuanya Belum masuk lewat Darat Sudah satu minggu Yang terakhir ini Sudah masuk lewat Darat Lalu Udara Sekarang lagi Berusaha Untuk Memblokirkan Dan mempisahkan Antara Gaza Utara Dan Gaza Selatan Itu Gaza Semua kecil Mas 360 kilo Kalau kita bilang Kayak kota Bekasi Gitu Kecil banget Tapi Mengganggu seluruh dunia Gitu Jadi Sekarang mau Pecahin Satu disini Satu disini Supaya mereka Menguasai Gaza Utara Kemudian Mau Menguasai Tapi semua Terblokir Sudah ditutup Sekarang sudah Lewat darat Sudah masuk ke dalam Ini Berusaha untuk Masuk ke dalam Kota Tapi belum Bisa Masih Diberbatasan Dan Masya Allah Ada Hamas Dan beberapa Mujahidin Yang melawan 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 Mungkin Ada banyak orang Yang bertanya Kok sudah terbakar Semuanya Sudah rumah Hancur Gimana mereka Bisa melawan Yaitu Alhamdulillah Mereka bikin Terowongan Jadi Punya senjata Disimpan Di terowongan Kalau ini Maju Tentara Sionis Maju Mereka keluar Dudu Sekarang Bentrokan Besar Lawanannya Luar biasa Dan semua Dari Semua Arah Mas Dari udara Sampai sekarang Masih Bom itu Terus Masih Rumah sakit Sudah Hampir habis Kemarin rumah sakit Indonesia Ya Rumah sakit Indonesia Sudah 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 Jadi Enggak Punya Akhlak Itu Sionis Ya itu Rata-rata Anak 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 Kecil Yang Meninggal Jadi Informasi Yang Sekarang Seperti Itu Makanan Dan Minuman Terutama Di Gaza Utara Sudah Hampir Nol Saya Bilang Untuk Dapat Satu Botol Air Bersih Itu Nunggu Tiga Hari Antrinya Tiga Hari Coba Makanan Terigo Tebung Semuanya Sudah Sudah Habis Iya 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 Kesel banget Gitu Loh Kenapa Jalur Rafa Itu Tidak Dibuka Aja Yang Yang Mau Menyumbang Dan Membawa Bantuan Itu Banyak Dari Seluruh Negara Mas Dari Turki Dari Yaman Dari Katar Indonesia Terhenti Dimana Jalur Rafa Ketika Jalur Rafa Dibuka Itu Cuma 30 Trat Boleh Masuk Tutup Lagi Yang Kita Kesel Itu Wai Buka Aja Gitu Loh Orang Itu Kan Bantuan Masuk Aja Semuanya Nah Itu Yang Kadang Kadang Kita Kalau Kita Mau Ngomongin Ya Repos Astagfirullah Itu Liga Arab Kan Yang Berkuasa Disitu Iya 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 Saudara Juga Saudara Satu Negara Satu Bahasa Satu Agama Semuanya Tapi Belum Bisa Membantu Kita Doain Ya Insyaallah Semoga Segera Ada Jalan Insyaallah Maaf Saya Harus Makan Tadi Kalau Saya Kebiasaan Apa Apa Santai Aja Saya Harus Makan Insyaallah Senang Sekali Kamali Ini Kita Bawa Satu Hal Yang Insyaallah Untuk Menjaga Kesehatan Mas Mbak Im Ini Kan Biasa Sudah Kasih Iya Yang Kemarin Ini Minyak Zaitun Saya Pakai Loh Dari Palestina Tanah Berkah Minyak Zaitun Terbaik Di Dunia Insyaallah Langsung Dari Palestina Iya Kemarin Saya Udah Buat Masak Lopijit Iya Mantap Bos Bos Mantap Mantul Bagus Dari Anak Anak Berkah Nah Malam Hari Minum Premium Propolis Ini Juga Produk Kita Alhamdulillah Hasil Dari Penjual Ini Setiap Bulan Beruntung Ini Iya Alhamdulillah Saya Juga Beruntung Mas Sangat Beruntung Saya Mau Satu Atau Dua Enggak Satu Ada Bapak Saunya Enggak Satu Aja Belum Tentu Bahagia Apalagi Dua Tapi Alhamdulillah Saya Sudah Bahagia Ini Ini Diapain Ya Ini Lupa Saya Itu Di Tetes Mas Langsung Aja Di Tetes 3 Sampai 5 Tetes Langsung Minum Air Putih Ini Terbuat Dari Lebah Ya Kan Propolis Di Bagian Sarang Bagus Bagat Untuk Ini Bagus Bagus Makanya Ini Sebenernya Dua Dua Berapa Ini Itu 200 Ini Yang Ini Besar 300 Kan Ada Yang Kecil Harga Tuh Gak Boong Ini Yang Kecil 150 Ini 100 Ini 250 Ini Ini 250 Pak Pak Imam Insyaallah Ini Produk Sangat Bermanfaat Menjaga Kesehatan Kalau kita Bilang Ini paket Sehat Lahir Batin Kenapa Bilang Saya lahir Ada Batinya Juga Karena Ini Dari Pohon Yang Allah Berkahi Zaitun Ya Wattini Wazzaitun Wattur Isinina Wazzar Aman Coba Ngaji Saya Gak Sepagus Kamu Susah Kita Ya Belajar Pelan 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 Nanti Kita Bikin Kelas Insyaallah Khusus Gampang Bahasa Arab Gampang Kalau Mau Kita Setiap Jumat Mas Di Komunitas Kita Ada Tahsin Tilawah Dan Bang Ode Yang Mengajarkan Alhamdulillah Mitra Mitra Kita Yang Tadinya Belum Bisa Baca Dengan Lancar Belum Bisa Baca Dengan Baik Tahsin Sekarang Masya Allah Sudah Banyak Perkembangan Bang Ode Yang Ngajar Baedah Subuh Setiap Hari Jumat Kalau Rabu Besok Insyaallah Malam Ini Malam Ini Di Di Zoom Di Zoom Berapa Orang Ikut Ya Kita Cuma Mitra Mitra Yang Memang Mau Aja Oh Mitra Mitra Ini Mitra Mitra Komunitas Pengusaha Kaya Wits Sebuah Doa Doa Itu Yang Kecil Kok Ada Fotonya Ada Iya 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 Ini Kayaknya Mau Buka Penuh Dengan Perjuangan Ya Ini Yang 100 mili Jadi Ini P3 Kayak P3 Kayaknya Rumah Gitu Mas Jadi Anak Anak Juga Aman Kalau Misalkan Mereka pilek Batuk Panas Bagus Bang Dioles Dioles Sama Diminumkan Ini Creamy Rasanya Enak Banget Ini Belum Dibuka Masih Ada Tutup Lagi Kalau Di bawah Yang Kecil Yang Ini Gak Oh Ini Gak Salah Maaf Istri Ini Benar Kan Selalu Istri Benar Selalu Berarti Semua Ya Semua Awas Itu Bang Sekarang Binter Banget Itu Sebuah Kenyataan Di seluruh Dunia Istri Benar Itu Kalau Istri Salah Tetap Benar Gak Ada Yang Namanya Istri Salah Gak Ada Di Kamus Istri Salah Itu Gak Ada Istri Selalu Benar Maaf Ya Harus Malam Malam Nesini Loh Gak Bapak Mas Kita Memang Manusia Malam Kalau Misalkan Mau Beli Ini Karena Juga Akan Disumbangkan Keseluruhan Bapak 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 Setiap Bulannya Memang Untuk Palestina Setiap Bulan Jadi Namanya Biladi Double A Minyak Zaitun Palestine Ad Ya Jadi Kalau Mau Langsung Beli Ini Propolis Bila D Premium Propolis Nama Bila D Juga Biladi juga ya, tapi ini propolis ya Premium propolis Ya, kalau mau tuh Langsung, ini produknya bagus Karena saya sudah Coba juga ini Alhamdulillah, mudah-mudahan muka ya Amin, terima kasih Insyaallah, berkah Berkah, amin Dan nanti kalau udah habis, saya kirim lagi insyaallah Ini dong, lagi ini Pasti pada mau nih Iya Ya Allah nanti kalau merdeka Palestina Atau sebelum juga Kalau ada kesempatan, ayo main ke Gaza Ayo, rumah saya nanti disana Kalau saya mau memang Insyaallah, kabari ya